Lagi Entah Apa Yang Merasukimu Menadak Viral Single Melo yang dinyanyikan band Ilir 7 ini heboh di media sosial setelah diremix oleh DJ Gagak Banyak yang mencari tahu siapa DJ Gagak sebenarnya Akhirnya terungkap sosok DJ Gagak yang dicari publik selama ini adalah seorang pelajar bernama Randa Rizky Hebatnya, ternyata Rizky merimix lagu tersebut hanya menggunakan sebuah handphone Dalam sebuah video di channel Youtube Bangtri, Rizky memperlihatkan bagaimana ia merimix lagu itu melalui handphone miliknya Pemilik akun Youtube Adrandaski ini juga tak menyangka lagu yang ia remix menjadi viral dan membuat dirinya dicari banyak orang Lantas, apa alasan yang membuat Rizky menambahkan suara gagak dalam lagu yang tengah viral itu? Dan apakah Rizky sudah mendapatkan izin dari band pemilik asli lagu tersebut? Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi dari band pemilik asli lagu tersebut Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi dari band pemilik asli lagu tersebut Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi dari band pemilik asli lagu tersebut Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi dari band pemilik asli lagu tersebut Jadi pertama itu saya bingung mau remix lagu apa Saya buka aplikasi videomusik itu Dada sengaja denger lagu dari band Ilir ini Terus kamu suka? Abis itu pikirkan aja mau remix itu Tapi sebelum lagu ini ada lagu lain g diving? Yang, ada beberapa lagu yang sudah kamu remix gak? Ada sih Tapi engga viral? Enggak viral ini Apa aja yang viral, lagu-lagu yang kamu udah remix, contoh salah satunya ini apa lagi? Baru ini sih. Baru ini? Baru ini? Lu tadi bilangnya udah beberapa. Kesel deh pagi-pagi. Tapi pertanyaannya kenapa harus ada suara-suara gagaknya. Tapi itu ciri khas loh. Kenapa gak kucing aja? Meong, meong kan lucu. Itu gak sengaja sih. Gak sengaja? Gak sengaja. Eh lu bisa diep gak? Bisa diep gak? Puter-puter aja. Heran deh. Cicing. Dah fokus. Oke. Tapi pertanyaan kamu pernah komunikasi gak dengan Ilir 7? Kan yang punya lagunya deh ya. Ijin gak waktu mau nge-remix ini? Gak izin. Gak izin? Alemung lu gak izin gak? Tapi kan lagu Ilir 7 terkenal kan? Gara-gara diem mah. Terima kasih Ilir 7 nya malah. Tapi setelah viral ini ada komunikasi gak sama Ilir band nya ini? Gak ada. Gak ada? Oh iya. Terus kamu masukin ke Youtube gak itunya? Remix kan kamu itu? Masukin Youtube. Masukin Youtube? Dan itu yang bikin populer di Youtube itu apa? Orang lain? Reuploader. Apa? Reuploader. Apa? Reuploader. Maksudnya gimana? Oh ada aplikasi lain? Oke. Yang bikin populer itu gara-gara apa lagu itu? Yang bikin viral itu yang posting siapa? Kamu di Youtube kamu atau orang lain? Orang lain. Orang lain. Orang lain. Sayang lah di Youtube kamu ya. Iya. Jadi dia gak dapet apa-apa ya. Lu dapet apa jadinya lu udah viralin lagu itu? Gak ada dapet apa-apa. Waduh. Aduh. Aduh. Barang gak umum lu udah dapet duit banyak lu? Oke papi mendingan kita main Games aja yuk. Games apaan? Gimana? Main Games. Games apa? Mana coba? Gamesnya gampang. Nanti gue pake dulu kreativinya. Sheen lu mau ngasih Games? Games apa? Briefing dulu dong kita. Lu mah suka Gilda deh. Kenapa tiba-tiba ada games sih? Rangga sih ini. Mr. Kepo. Eh bangga dulu sini dong. Apa nih apa-apa? Gak Mr. Kepo ngasih ngapain. Jadi ini ada dompetnya Rangga. Apa lu ambil-ambil dompet gue? Jadi nanti host-host tebak ada berapa duit yang ada di dalam dompetnya Rangga. Nanti penonton kasih tepuk tangan. Untuk nilai. Nilai. Yang mendekati nanti menang yang kalah dia harus upload di IG dan itu harus di feed. Gak boleh. Upload apa? Upload yang entah apa yang kayak gini. Oh, bikin TikTok. Wah, gue gak mau. Gue juga gak mau. Iyih, harus ya. Kalau sampai yang misalnya jauh dari tebakan dari isi dompetnya Rangga. Yang paling jauh tebakannya itu yang kalah dia harus. Ya, harus bikin TikTok dan harus upload di IG-nya seharian. Ayo. Gak di Insta, Johan. Gak di Insta. Di IG. Gak boleh dihapus dalam waktu 24 jam. Gak boleh dihapus. Seharian yang boleh dihapus ya. Berarti kita harus nembak duit yang ada di dompetnya Rangga. Yang paling deket menang. Yang paling jauh. Jujur, jujur. Pasti lu udah ngasih tau, Papi Wia. Jangan curang kalau di sini main game. Demi Allah. Enggak. Orang dari tadi dompet gue ditaruh di situ, di tas gue. Gue kalau ngeliat dari... Gue juga bingung itu diambil sama dia. Mama Iis berapa tuh bakannya? Kalau ngeliat dari mukanya Rangga, gak kaya-kaya banget. Jadi Rangga 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 R Tuh merawang lu. Oh seratus sepuluh. Seratus sepuluh. Gua mau pinter kalo di tengah-tengah udah pasti menang. Bang Billy seratus. Rangga, Rangga juga harus nebak. Kan gua yang punya dompet gimana. Berapa, berapa. Berapa, berapa. Seingat gue ya. 50 ribu. Gue seratus dua puluh, gue seratus dua puluh. Rangga, Duttrek lu 50 ribu doang. Gue mah artis cerdas lulusan visi Bui. 50 ribu doang Duttrek lu. Pasang lu tengah udah pasti. Astag firman. Udah pas duit, cashnya 50 ribu, di kartu kan ada duit. Kalo mau beli tinggal gesek. Ribet. Berapa tuh? Hah, dikit amat. Bener kan? 55 ribu. Bener gak? Dih. Dih sama koinannya dihitung. Ya om lo koin aja di taruh Duttrek. Kompet Prada isinya cuman. Isinya berapa? 7 ribu lima ratus. 8 ribu dua ratus. Ini duit siapa? Gue tanya. 50 aja gak? Agak duit gue aja. Lu jajanin ya 50 ribu-dua ratus. Artinya Bilih lu harus bikin tiktok. Upload. Tapi sebenernya. Upload. Sebenernya ini ngejawabnya sebenernya jauh semua. Ya tapi kan lu pengen jauh. Lu terjauh. Lu terjauh. Boleh play audionya ya. Bang Bili mau bikin video. Bilski. Oke. Contohin gampang Bilski. Bang Bili hape lu sini gue record. Ayo Bili. Ayo Bang Bili. Itu semua dong jangan gue doang. Eh enggak lah kan lu yang kalah. Setuju gak Bang Bili yang kena hukuman? Tuh. Tuan-tuan aja tau mana yang kalah. Ayo Rizki kamu ajarin Bili. Di IG lo. Di IG enak aja lu. Di IG lu. Eh di feed kan di feed kan. Video dulu dong. Video dulu. Eh kalau di feed tuh video dulu biasa. Video biasa. Yang bagus Bili. Jasa banget. Powernya tambah powernya. mau. Hingga ketika menulis hidup. Mau. Mau. Kita liat ya. Di feed yang Bang Bili. Kira-kira ada enggak? Sampai ketemu lagi besok. Kita punya sesuatu yang baru. Hasil. Besok kita ada sesuatu yang baru di sini. Iya, tetap jam setengah sembilan Kita tidak ada pagi-pagi yang seperti ini Tapi kita ada suatu yang baru Kita refreshing dulu Mulai minggu, mulai besok Tapi tetap kita-kita Tetap kita, tetap kita Besok setengah sembilan ya Jalan pagi-pagi Besok ketemu lagi Ayo, Billy E-A-E 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 E-A-E